Intro Foto masa lalu Sung Jung Ki dan Sung Hye Kyo kembali terungkap Setelah sekitar setahun berserai, media dispatch merilis foto Sung Jung Ki dan Sung Hye Kyo yang tak pernah terungkap ke publik sebelumnya Itu adalah foto kencan pertama Sung Jung Ki dan Sung Hye Kyo Dalam foto-fotonya Sung Jung Ki dan Sung Hye Kyo mengenakan busana musim dingin Setelah turun dari mobil, bintang serial The Sandman of the Sun ini terlihat berbincang-bincang di depan rumah Foto itu diketahui diambil oleh dispatch beberapa tahun lalu ketika mereka sudah berpacaran Diduga ini merupakan foto-foto kencan pertama mereka Dugaan ini merujuk dari pernyataan kerabat kedua belah pihak Sung Jung Ki mengungkapkan perasaannya pada hari ini di Tokyo Kata teman Sung Jung Ki dan Sung Hye Kyo kala itu Dispatch lalu mengurai alasan mengapa tak pernah mengungkap foto itu kepada publik Hal itu lantaran mereka sudah menduga adanya rencana song-song couple untuk menikah Kami yakin mereka berdua berpacaran Kami bahkan melihat mereka berkencan tetapi kami tidak menulis artikel Tujuan kami untuk membuktikan bahwa mereka berencana untuk menikah Kata pihak dispatch dikutip dari Koreaboo Namun untuk membuktikan hal tersebut dispatch tidak bisa sembarangan Itulah mengapa foto-foto kencan pertama song-song couple tidak pernah mereka rilis sebelumnya Jika mereka hanya berkencan dengan beberapa foto sudah cukup Tapi berbeda dengan pernikahan Banyak variable yang dapat memengaruhinya sehingga kami harus berhati-hati Jelasnya Pada Juli 2019 Pengadilan keluarga Seoul telah memutuskan ikatan pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo Proses perceraian mereka terbilang sangat singkat Yakni satu bulan saja Hingga kini tak diketahui secara pasti apa penyebab kutama keduanya memutuskan untuk bercerai Warga Korea Selatan tak heran Song Hye Kyo dan Song Joong Ki bercerai Song Joong Ki mengugat cerai istrinya Song Hye Kyo Meski tergolong kabar mengagetkan Namun ternyata warga Korea Selatan disebut tak terlalu terkejut dengan berita itu Seorang sumber yang tinggal di Seoul, Korea Selatan menjelaskan kepada CNNIndonesia.com Bahwa warga lokal sebenarnya tidak heran Karena sejak beberapa bulan lalu sudah ada tanda-tanda mereka pisah ranjak Reaksi yang paling kelihatan dari warga tetangga mereka di Itaewon Mereka seharusnya tinggal di Itaewon, rumah baru Kata sumber yang tak ingin disebut namanya Sumber itu melanjutkan Tapi sudah beberapa bulan belakangan warga sadar kalau tidak ada trash bag yang mereka buang Artinya itu rumah kosong Jadi sebenarnya sudah banyak blind item tentang rumah tangga mereka Menurut pemberitaan Hankook Ilbu Vianever Sejak menikah Song Hye Kyo dan Sung Jung Ki tinggal di rumah Song Hye Kyo Rumah di Itaewon yang dimaksud sumber sebenarnya merupakan rumah pengantin baru Yang nyatanya tidak pernah ditempati Sumber tersebut menjelaskan bahwa kebanyakan warga Korea Selatan menilai sifat Song Hye Kyo mudah cinlok alias cinta lokasi Hal ini muncul seperti ketika Song Hye Kyo menjalin hubungan dengan Sung Jung Ki saat keduanya menjalani drama The Sand of the Sun Sudah jadi rahasia umum kalau Song Hye Kyo selalu cinlok Dari zaman dulu dia pacaran sama lawan mainnya seperti Lee Byung Hoon, Hyun Bin, dan Ray Kata sumber tersebut Sumber itu juga menambahkan gosipnya dia lirik-lirik Pak Bogem Itu yang bikin Sung Jung Ki kesal karena dia sama Pak Bogem satu agensi dan sudah kaya kakak adik Sumber lain yang juga enggan disebut namanya memberikan pernyataan senada dengan sumber pertama Melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia.com, sumber lain itu mengatakan rumor perceraian Song Hye Kyo dan Sung Jung Ki sudah santer beredar di warga Korea Selatan Rumor memang sudah ada, kaya Song Hye Kyo sama Pak Bogem saling suka pas syuting drama Atau pas di foto cincin kawin gak dipasang, kata sumber itu Sebelumnya kuasa hukum yang ditunjuk oleh Sung Jung Ki mengajukan mediasi pengadilan untuk perceraian Sung Jung Ki dan Sung Hye Kyo Melalui pengadilan keluarga Seoul Sung Jung Ki melalui surat yang dibawa kuasa hukumnya meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa kecewa dengan gugatan cerai ini Itu dia foto masa lalu Sung Jung Ki dan Sung Hye Kyo Kalau kamu suka informasi ini, like dan share ke teman-temanmu Jangan lupa dukung channel VR Millenials dengan klik tombol subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.